Peringatan hari lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur dimeriahkan dengan Pawai Bedol, Pusaka dan juga Lampion oleh pemerintah kota. Semarak Pawai Lampion digelar sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda. Replika dan Lampion bernuansa Pancasila menghiasi jalan kota Blitar. Pawai bermula dari rumah masa kecil Bung Karno menuju alun-alun kota. Pesertanya didominasi ratusan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA. Pelajar sengaja diikut sertakan Pawai sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda. Pawai Lampion yang digelaruh pelajar yang ada di kota Blitar ini yang melambangkan Pawai itu adalah Lentera. Bahwa tanggal 1 Juni itu merupakan Lentera untuk memberikan pencerahan pada khususnya masyarakat putar-putar agar seluruh perilaku tindak-tindaknya dijiwai dengan Pancasila dalam pulau kota Blitar Bung Karno. Utamanya memberi hiburan ya karena kan Lampion atau Lentera-Lentera yang ikut Pawai ini kan bentuknya kan berbagai macam. Terus selain itu juga bisa memberi edukasi untuk anak-anak karena kan Lentera-Lentera yang ikut Pawai ini kan bentuknya kan semuanya berhubungan dengan sila-sila di Pancasila itu sendiri. Jadi kan ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk anak-anak. Kegiatan berdual pusaka dan Pawai Lampion sudah menjadi tradisi yang selalu digelar setiap malam 1 Juni. Selain untuk memperdalam kecintaan warga terhadap nilai-nilai Pancasila, Pawai juga mengusung tema kelestarian alam. Sebab semua replika Lampion dibuat dari barang bekas.